Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di channel ini Khususnya untuk kalian yang kelas 10 Berarti kalian tahun ini, tahun 2022-2023 Kalian akan dihadapkan dengan kurikulum yang baru Yaitu kurikulum berdeka Nah disini, mata pelajaran IPA dan IPS itu digabung Jadi kalian kelas 10 masih dapat IPA dan IPS Dimana mata pelajaran IPA itu menyangkut mata pelajaran fisika, biologi, dan kimia Jadi nanti kalau kalian yang masuk jurusan IPA akan dapat ketiga mata pelajaran ini Tapi di kelas 10 kalian akan mempelajari kesemuanya terlebih dahulu Berikut dengan IPS-nya tentunya ya Oke, nah nanti kalian akan mendapatkan sebuah buku atau modul ajar Yaitu buku IPA dari kurikulum berdeka ya Dari Kementerian Kemendikbud dan Kemendristek Nah, di buku tersebut itu tercampur Jadi fisika, kimia, biologinya masih tercampur Jadi kita gak tau ini belajar IPA, fisika, biologi, atau kimia Nah, tapi disini kita akan bahas satu persatu Berdasarkan babnya Nah, di bab pertama ini ada pengukuran dalam kerja ilmiah Berarti Ini adalah Materi fisika Oke Ini khususnya kementerian fisika Kalau misalkan Berdasarkan kurikulum sebelumnya Tapi kita akan belajar juga disini Nah, disini kita akan fokus membahas Soal-soal Artinya soal-soal yang ada pada buku ini Kita akan fokus bahas Jadi kalau untuk materi Itu dirasa sudah cukup Dari bukunya Kita akan bahas aktivitas-aktivitas yang harus diisi Misalnya Aktivitas Nah, di bab pertama ini kan ada pengukuran dan kerja ilmiah Ada macam-macam alat ukur Ada besaran Ada sistem satuan Dimensi Aturan angka penting Dan nilai ketidakpastian Nah, disini ada kata kuncinya Bisa dibaca ya Oke Coba kita lihat Aktivitas pertamanya yaitu Nah, di buku ini Ini buku yang kalian pegang nanti ya Buku ilmu pengetahuan alam SMA kelas 10 Kurikulum berdeka Oke Kita lihat Di buku ini ada aktivitas 1.1 Coba kalian perhatikan gambar 1.4 Gambar ini semua ya Kemudian setelah kalian mengamati gambar tersebut Buatlah dan isilah tabel buku latihan Seperti yang A Ini kita harus sebutkan nama alat ukurnya apa Yang B alat ukurnya apa Ini yang warna kuning nih ya Kemudian fungsinya Kita lihat disini Aktivitas 1.1 Macam-macam alat ukur ya Kita pilih disini Oke Bisa dilihat Di gambar yang A Ini kan gambar timbangan ya Yang A itu gambar timbangan Yang B itu Berarti ini untuk menimbang masa ya Ingat Menimbang masa Bedakan masa dengan berat Menimbang masa bukan Berat Karena berat itu dipengaruhi oleh Gravitasi Kalau berat dipengaruhi oleh gravitasi Jadi Berat kita di bumi dan di bulan itu pasti beda Tapi kalau masa itu pasti sama Yang B ini ada Meteran Meteran ya Berarti alat ukurnya untuk Mengumpul panjang Yang lebar Tinggi yang Objeknya besar gitu Seperti manusia kan ya Yang C ini ada Stopwatch Alat ukur waktu Yang D ini ada Thermometer Oke Kelihatan ya Thermometer Alat ukur suhu ya Yang E ini ada Avometer Avometer itu alat Untuk mengukur Tegangan Tegangan itu Arusnya ini ya Voltmeter Nah Voltmeter alat ukur Mengukur tegangan Kalau ampere meter itu Mengukur kuat arus Yang lambangnya A Ampere meter Nah ini disebutnya Avometer Kemudian yang F Ini ada Untuk mengukur Intensitas cahaya Intensitas Cahaya Yang G ini Jangka sorong Jangka sorong Alat ukur Mengukur Diameter Yang kecil-kecil ya Seperti tutup Botol gitu Yang H ini ada Speedometer Alat ukur Mengukur Kelajuan ya Speedometer Alat untuk Mengukur Kelajuan benda Bukan kecepatan Kemudian ini ada Tensimeter Alat ukur Ukur tekanan darah ya Kemudian ini ada Gelas ukur Ini ada Mikrometer Skrup Mikrometer Skrup Ini alatnya Barometer Kalau gak salah Coba kita lihat Jawabannya ya Nah di samping kanan Ini sudah ada Jawaban dari Pertanyaan Gambar-gambar ini Yang A Neraca Ohaus Atau timbangan ya Disebutnya Neraca Ohaus Kalau di Fisika Kemudian ada Meteran Stopwatch Termometer Avometer Avometer itu yang tadi Yang mengukur Kuat arus Ini ya Kuat arus Dan tegangan Ini volt Ini ampere Oke ini namanya Luxmeter Ternyata yang tadi Luxmeter ya Alat ukur Intensitasnya Haya Satuannya Candela Oke Jangka sorong Alat ukur Mengukur Diameter Panjang Dan tebal Benda Panjang Yang dimaksud Itu panjang Yang sedikit ya Karena kan cuman Segini gitu Panjangnya Nah Kemudian Speedometer Oke alat untuk Mengukur Kelajuan Bukan kecepatan Tensimeter Itu untuk mengukur Tekanan darah Tekanan ya Bukan volume Jadi Seberapa Besar sih Tekanan darah itu Dari jantung Ke seluruh tubuh Itu tekanan Bukan volume Yang ada gitu Gelas Ukur ya Ini maksudnya Bukan gelas Berukuran Ya Gelas Ukur Untuk Mengukur Volume Oke Volume itu Isinya ya Kemudian ada Mikrometer Skrub Itu sama Dengan jangka Sorong Tapi Memiliki Ketiletian Lebih tinggi Ketiletian Lebih tinggi Jadi Bisa sepuluh Kayak lipat lah Kalau yang Mikrometer Skrub itu Hanya bisa Mengukur Satu Milimeter Kalau Mikro Eh Kalau jangka Sorong itu Satu Milimeter Berarti Kalau mikrometer Struk Itu sampai Ke 0,1 Ketiletiannya Kemudian ada Pengukur Tekanan Ban Kalau tekanan Yang di luar Itu disebutnya Barometer Tapi kalau disini Coba kalian cari Ini apa namanya Tapi kalau yang Tekanan luar Atau tekanan lingkungan Itu barometer Oke Jadi Sekian dulu Untuk Aktivitas 1.1 Di bab 1 Fisika Selanjutnya Kita akan Bahas Tentang Aktivitas 1.2 Jadi Pantengin terus Pembahasan Di channel ini Terima kasih